Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Baik, pada kesempatan kali ini Kita akan mempelajari tentang Teks deskripsi Ada yang sudah pernah tahu Apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Baik, teks deskripsi adalah Salah satu jenis teks yang kita pelajari Di kelas 7 Definisi dari teks deskripsi sendiri adalah Penggambaran objek secara detail Sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung Apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut Terutama objek yang sedang dideskripsikan Teks deskripsi memiliki ciri-ciri Yaitu menggambarkan sesuatu Mengapa saya menggunakan kata menggambarkan? Karena pada dasarnya Paragraf deskripsi Harus menggambarkan sesuatu secara detail Tidak hanya menjelaskan sesuatu secara mendetail Tetapi menggambarkan Karena paragraf deskripsi Karena paragraf deskripsi melibatkan kesan indera Baik indera perada, indera perasa, indera penglihatan, dan lain-lain Ketika membaca teks deskripsi Pembaca seolah-olah merasakan langsung Apa yang sedang dibahas di dalam teks tersebut Selain itu, paragraf deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik objek Seperti bentuk, ukuran, warna, atau ciri-ciri sikis Atau keadaan suatu objek dengan rinci Seperti yang kita ketahui Pada kurikulum kali ini Setiap teks memiliki struktur Struktur teks deskripsi Yang pertama adalah identifikasi Atau pengenalan Pengenalan atau penentu identitas seseorang Baik benda, objek, dan sebagainya Yang kedua, klasifikasi Klasifikasi berisi penyusunan sistem dalam kelompok Menurut kaedah atau standar yang telah ditetapkan Dan yang terakhir adalah deskripsi bagian Pada deskripsi ini Teks yang ditulis berisi tentang gambaran-gambaran bagian di dalam teks tersebut Baik, selanjutnya Teks deskripsi memiliki tiga jenis Yang pertama adalah subjektif Yang kedua adalah spatial Dan yang ketiga adalah objektif Teks deskripsi subjektif Menggambarkan objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis teks Sedangkan yang spatial Berisi teks deskripsi yang objeknya hanya berupa tempat, benda, ruang, dan lainnya Dan yang terakhir Deskripsi objektif Berisi penggambaran objek apa adanya Menurut keadaan objek yang sebenarnya Tanpa penambahan opini dari penulis itu sendiri Baik, selanjutnya Selain memiliki struktur Teks deskripsi Teks deskripsi juga memiliki kaedah kebahasaan Yang pertama adalah kata benda Yang kedua kata sifat Yang ketiga frasa nomina atau kata benda Dan yang keempat adalah kata kerja transitif Perlu diketahui Kata kerja transitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek Sehingga ia dapat berdiri sendiri menjadi kalimat tanpa adanya objek Selanjutnya adalah Kata kerja, kata keterangan, dan bahasa kias Ketujuh kaedah kebahasaan tersebut Selalu ada di dalam teks deskripsi Baik, berikut adalah contoh teks deskripsi tentang hewan Hewan yang akan dideskripsikan adalah kucing Silahkan membaca dengan cermat Terima kasih telah menonton Teks deskripsi tersebut adalah teks yang mendeskripsikan tentang hewan Dan bernama Kenzi Penulis berusaha menulis dengan sedetail-detailnya Karena dalam penyusunan teks deskripsi Dituntut untuk mampu menggambarkan suatu objek Sehingga pembaca bisa membayangkan Atau seolah-olah melihat langsung apa yang sedang dideskripsikan oleh penulis Selanjutnya Mari kita berlatih soal Silahkan kalian menulis soal Yang ada pada video ini Soal-soal yang telah kalian tulis Akan kalian gunakan untuk Menjawab pertanyaan Berdasarkan teks yang akan ditampilkan beberapa saat lagi Berikut adalah teks deskripsi Yang digunakan untuk menjawab pertanyaan sebelumnya Bagaimana? Cukup mudah bukan untuk memahami teks deskripsi? Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Terima kasih dan tetap semangat belajar